Halo semuanya, balik lagi nih sama aku Ramar Kali ini aku mau review produk satu lagi Tapi sebelumnya aku mau sharing sedikit nih cerita yang masih ada hubungannya dengan cerita di video sebelumnya Jadi di video sebelumnya aku tuh mention ya kalo kulit aku itu pernah breakout Dan termasuk typical kulit oily dan acne for skin Nah pada jaman itu aku tuh belum kenal sama yang namanya sunscreen Atau pentingnya sunscreen ber-SPF ya Jadi dulu aku tuh dapet misinformasi itu Katanya kalo kulit yang berjelak itu jangan pake sunscreen yang tepatnya tinggi Karena takutnya itu bakal memperparasi cerawatnya Karena aku kemakan sama misinformasi itu Jadinya dulu aku tuh cuma pake moisturizer ber-SPF Dan ternyata proteksinya tuh kurang Sehingga pada jaman itu ya pada saat itu kulit aku tuh jadi kusam Jadi permasalahan kulit aku tuh lumayan banyak nih Nambah satu lagi Bukan cuma breakout, jerawat, kulit berminyak Tapi juga kulitku usam Karena proteksi dari produk ber-SPF aku yang kurang maksimal Nah sekarang sebenernya aku udah mulai ngerti sih Kalo kulit yang berjelak itu tetep harus pake sunscreen Aku tiap hari juga udah pake sunscreen ya Tapi karena memang jarak antara rumah aku sama tempat kerja aku tuh lumayan jauh Dan walaupun aku udah pake sunscreen, aku udah pake masker juga Tapi tetep ada bagian debuah aku Atau bagian wajah aku yang kepapasan di sinar matahari Dan lumayan jadi agak beda gitu warnanya Terutama di bagian sun, di bagian cidat aku Untuk itu aku butuh sesuatu produk skincare yang bisa bantu untuk mencerahkan kulit aku Terutama di bagian dahi Karena emang bagian dahi aku tuh lumayan terekspos gitu Di siang hari Terutama kalo aku lagi naik motor Nah sekarang aku lagi nyobain produk dari Glitublow Yang ini varian pomegranate 5% niacinamide brightening moisturizer Jadi produk ini tuh klaimnya bisa mencerahkan kulit yang kusam Karena ada kandungan niacinamide dan juga pomegranate-nya Di video sebelumnya aku mention kalo permasalahan kulit selanjutnya setelah jerawat adalah bekas jerawat Dan itu lumayan mengganggu Butuh waktu lumayan lama untuk menghilangkan bekas jerawatnya Meskipun ada banyak agen pencerah kulit Tapi agak tricky buat aku pemilih kulit acne prone Karena pada saat itu aku lumayan ternok kalo mau nyobain produk baru Takut produk baru tersebut justru malah nambahin jerawat di wajah aku Setelah aku cari tau Ternyata jenis agen pencerah yang lumayan aman ditakai Meski pada kulit acne prone sekalipun yaitu niacinamide Bahan ini terdapat di banyak skincare Salah satunya Glitublow Pomegranate 5% niacinamide brightening moisturizer Aku akan coba cek ingredients produk ini di inci decoder Setelah aku cek secara keseluruhan Rata-rata ingredientsnya termasuk yang komodogenik rating rendah Meskipun ada satu bahan yang masuk rating komodogenik For your information, aku jelasin bahan isopropylenristat ini Biar gak salah paham ya Jadi menurut artikel yang aku baca di inci decoder Isopropylenristat ini memiliki rating komodogenik skala 4 dengan catatan Bahannya dalam konsentrasi 100% alias gak dicampur bahan-bahan lain Gimana kalau isopropylenristat ini ada di dalam suatu produk yang mana Bercampur dengan bahan-bahan lain Maka ada kemungkinan rating komodogenik isopropylenristat sudah tidak di angka 4 lagi Nilainya akan berubah tergantung bahan apa yang dicampur dan bagaimana formulasinya Karena ada juga 2 jenis bahan tambahan kosmetik bernilai komodogenik rating rendah Setelah dicampur justru malah angka komodogenik produk yang sudah jadi itu Menjadi naik ke skala 4 dari 5 Yang mana masuk kategori komodogenik rating tinggi Nah di dalam produk ini bahannya komodogenik rating tinggi itu cuma ada satu aja Jadi kalian gak perlu terlalu khawatir ya Produk ini juga asal asufi, paraben free, alkohol free, mineral oil free, vegan sunly, dan cruelty free Serta sudah terdaftar di Bepom dan aman dipakai mulai dari usia 13 tahun Ada 2 hero ingredients yang menarik dan akan aku bahas lebih dalam Pertama niacinamide Bahan skincare yang bisa masuk kesediaan skincare apapun mulai dari facial wash sampai serum Manfaatnya juga ada banyak Salah satunya adalah memudarkan lode hitam di wajah serta meratakan warna kulit Khususnya di kadar 2-5% Selain itu, jika rutin digunakan minimal 8 minggu Niacinamide dapat membantu mengatasi permasalahan kulit seperti skin barrier hingga jerawat Karena selain sebagai ban pencerah Niacinamide bersifat anti-inflammasi Meningkatkan bahan pembentuk skin barrier Serta membantu meningkatkan produksi agen anti-aging Bahan selanjutnya adalah ekstrak pomegranate Pomegranate atau yang memiliki nama lain punica granatum merupakan tumbuhan Yang mengandung komponen spesifik khususnya polifenol dan anthocyanine Yang bantu mencerahkan kulit serta memiliki manfaat lain seperti antioksidan, anti-inflammasi, penyembuhan luka, anti-akne Serta memiliki efek abil bakteri Bahan ini juga memiliki efek mencegah photo-aging kulit akibat sinar UVB Next, aku akan kasih lihat kalian tekstur produk ini Aku juga switch dulu ke kulit anakku ya Tekstur produk ini gel cream yang gampang dibalurkan di kulit Gel creamnya gampang menyerap dan gak lengket Setelah dibalurkan, aku merasa produk ini melubahkan kulit aku dan kulit terasa jadi lebih plump Hasil akhirnya terasa ringan, ada efek kulitnya sedikit Kulitnya juga enak, seger, wakil khas pomegranate Aku biasanya menggunakan produk ini di pagi dan malam hari Cukup sebiji jabung aja udah cukup untuk seluruh wajah Setelah menyerap dengan merata, bisa dilayer menggunakan sunscreen di pagi hari atau serum di malam harinya Produk ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit ya, khususnya buat kamu yang kulitnya kusam dan sensitif Buat kamu yang kulitnya kering, bisa menggunakan produk ini sedikit lebih banyak, disesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian Ini adalah tampilan before after penggunaan produk ini Dengan kandungan buen pencerahnya, minimal kulit aku gak terlihat kusam akibat peponan senar matahari Kalau kamu menggunakan secara rutin, maka muda hitam di wajah dapat memudar dan meratakan warna kulit wajah Kalau kamu memiliki permasalahan kulit kusam dan merata hitam di wajah serta lagi struggle nyari perlembab yang cocok Tidak ada salahnya, buat kamu nyobain Glade to Glow pemilik ranad 5% Niacinamide Brightening Moist Razer Dengan harga Rp 49.000 aja, kamu udah bisa dapet di wajah kuwing bebas merata hitam Segitu aja dulu guys untuk video hari ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton Jangan lupa buat like videonya, subscribe channel aku biar aku lebih selamat lagi untuk bikini video ke selanjutnya Buat kalian yang udah pernah nyobain pelembab dari G2 Glow, aku pengen tau dong pelembab mana yang jadi comfort kalian Kasih tau aku di kolom komentar ya See you, bye